Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 12 Hang Bu Pao menganggukan kepalanya berkali kai Betui karena iimu silatnya sangat aneh, maka Lao Hon mengikuti dari jauh Lao Hon melihat dengan metu kepala sendiri, dia menggendong gadis itu masuk ke dalam kubil itu Apa yang dikatakan Senin Hu Hoat memang tepat, kalau orang itu tidak cepat dibasmi Maka Kelakda akan menjadi dun dalam metu bagi partai kita Ternyata kedatangannya adalah untuk membunuh Yok Sao Chun Hun Bu Pao mengangkat pipa tendakaunya ke mulut Lao Hon akan menjadi petunjuk jalan bagi Tiong Kho Nio, sahutnya Dia segera bekalan di muka dengan langkah lebar dia menuju kubil tua Tetapi baru saja dia menaiki tangga batu depan kubil itu kakinya tersandung sesuatu dia jatuh terpelanting Hun Bu Pao merupakan jago tua yang budah malang melintang di dunia bulim selama 30 tahun lebih Bagaimana dia bisa seceroboh itu sampai jatuh tersandung? Reaksinya sungguh cepat baru saja tubuhnya mencapai tanah dia segera bersalto di udara dan melayang turun kembali dengan mantap Siapa bentaknya? Aduh! Bagaimana sih kau ini? Mengapa jalan tidak pakai mata? Kakimu hampir saja meremukan tulang aku orang tua Di atas batu yang ada di depan pintu Rupanya terdapat seseorang Pasti dia tertidur di tempat itu karena cuaca sangat gelap Hun Bu Pao tidak memperhatikannya saat ini Orang itu sedang mengerang kesakitan dia memeluk dengkulnya sambil merintih terus Hun Bu Pao marah sekali matanya mendelik Siapa kau? Mengapa bisa tidur di depan pintu bentaknya? Mulut sengialo masih merintih kepanjangan tampaknya dia kesakitan Aku merasa hawa di dayam sangat panas Mana banyak kotoran dan terumputan Banyak nyamuk maka setelah berpikir bolak-balik Rasanya lebih enak tidur di luar Bukan saja keadaannya lebih bersih Hawanya pun lebih sejuk siapa sangka Tengah malam buta bisa sial begini datang Orang yang tidak melihat lagi langsung mendepak dengkulku Sakitnya bukan main aku mungkin makan dengan meramal nasib orang Tapi sekarang dengkulku tertendang olahmu Bagaimana aku bisa mencanafkah besok? Akhir musim gugur bulan 9 adalah saatnya sebentar lagi akan turun salju Dia mengatakan tidur luar karena udaranya lebih sejuk Bukankah aneh? Hun Bu Pao telah berkelana di dunia bulim selama 30 tahun Lebih segala macam manusia sudah pernah dilihatnya sepakan kakinya itadi Meskipun tidak disengaja Kalau orang biasa saja pasti sudah mati Mana mungkin masih sanggup mengoceh panjang lebar? Apalagi tubuhnya sendiri sampai terpelanting Dia segera mengunjukkan tawa seram Bocah tua siapa sebenarnya engkau? Di hadapan orang yang ahli Jangan coba berbohong lebih bau kau Jangan macam-macam bentaknya Sengnya lo tertawa kering Aku hanya kebetulan lewat dan beristirahat di tempat Ini, sahutnya Di depan orang tua si senin kau masih orani berdusta bentak Senin lo sekali lagi Hatinya makin curiga Rupanya senin to ayah aku bernama Saekuan lo julukan si mulut emas pekerjaan meramal nasib Melihat keberuntungan ataupun bencana Kalau begitu, kau bisa meramal tanya Hun Bu Pao Betul-betul Aku dipanggil mulut emas tentu saja bisa meramal baik keberuntungan ataupun bencana Kalau tidak tepat, sepeser pun tidak usah bayar Sahut seng mia lo Apakah kau pernah meramal nasibmu sendiri? Kapan kau akan dijemput Giam Loong? Malaikat lemaut tanya Hun Bu Pao Sinis Mengenai nasibku sendiri, aku seng mia lo sudah bosan menghitungnya istri dan harta Bukan bagianku mengenai tutup usia, malam ini, tahun ini, bulan ini memang ada sebuah penghalang Kalau saja aku dapat melewatin tangan ini, maka aku akan hidup sampai usia 83, sahutnya Sayangnya kau tidak dapat melewati malam ini, kata Hun Bu Pao Tangan kanannya terangkat pipa tembakau sejak tadi sudah siap dengan gerakan yang tidak terduga Pipa tembakau yang sebesar kepalan tangan anak kecil itu dihantamkan ke batok kepala seng mia lo Belum sempat mulut laki-laki itu mengaduh, kedua lututnya sudah terkulai dan rubuh di atas tanah Tiong Kou Nyo Bec maksud mencegah, tetapi sudah terlambat keningnya berkerut dia menggerutu kepada Hun Bu Pao Kau turun tangan terlalu keras gerak-gerik orang ini mencurigakan aku rasa bukan peramal biasa yang berkelana di dunia kangong Seharusnya kita menyelidiki lebih lanjut Hun Bu Pao menyadan dirinya memang turun tangan terlalu cepat, dia tidak berani membantah Sementara itu, Yook Sao Chun yang bersembunyi di dalam kuil tadinya merasa geli mendengar tanya jawab antara seng mia lo dan Hun Bu Pao Tiba-tiba dia melihat pipa tembakau Hun Bu Pao menghantam kepala tukang ramal itu hatinya terkejut sekali Dia mencemaskan keadaan seng mia lo baru saja dia bermaksud keluar untuk melihat telinganya mendengar suara laki-laki yang sedang mengomel Bocah busuk satu pipa tembakau laokomu itu benar-benar terlalu keras Hampir saja otak tua tukang ramal ini hancur berantakan Tapi, seharusnya aku mengucapkan terima kasih Laoko sudah membantu aku melewati penghalang bencana tahun ini Dengan demikian, aku bisa hidup sampal 83 tahun Untung saja dia tidak bersungguh-sungguh mengetuk kepalaku katanya sambil bangkit berdiri dan menjurah tiada hentinya Tetapi, Hun Bu Pao yang melihat hantamannya tidak mematikan orang itu Malah menihurah sambil tertawa-tawa dan mengucapkan terima kasih kepadanya Jadi marah seka imatannya mendelik kepada seng mia lo Setelah menjurah berkali-kali, tiba-tiba seng mia lo menatap Hun Bu Pao dengan pandangan melongo Ada apa dengan laoko ini? Matanya mendelik-delik apakah sedang marah kepadaku? Memang batok kepalaku ini juga kekerasan sedikit Apakah membuat tanganmu menjadi sakit? Tiongko Unimar menatap dan samping dengan pandangan dingin Sefat semula dia sudah menduga kalau laki-laki ini bukan sekedar tukang ramal biasa Dia pasti seorang jago yang tidak mau mengunjukkan diri Kalau tidak, hantaman pipa tembakau Hun Bu Pao yang dapat menghancurkan sebuah batu karang Mengapa tidak mempan terhadapnya? Tetapi dia yakin dengan kepandayan Hun Bu Pao Dia tentu tidak akan membiarkan orang itu begitu saja Lebih baik dia membiarkan untuk sementara dan melihat kelanjutannya Dia segera berdiri di samping tanpa mengucapkan apa-apa Sampai saat itu, seng mia lo masih menjurah terus sambil mengucapkan terima kasih Sedangkan Hun Bu Pao tidak mengunjukkan reaksi apa-apa Tiongko Unio merasa ada sesuatu yang tidak benar Dia segera melesat mendekati kedua orang itu Apa yang kau lakukan terhadap Senin yang kau tanyanya dingin? Seng mia lo tampak ketakutan dia mundur tiga langkah dengan tubuh gemetar Harap Kounio jangan marah Aku juga tidak tahu apa yang terjadi Tiba-tiba saja laoko ini berdiri tanpa bergerak dengan match mendelik Apakah dia terganggu roh khaius penjaga kulil ini? Tiongko Unio tertawa dingin Sobat ini tampaknya berilmu tinggi Siapakah sebenarnya? Sebaiknya dijelaskan saja, katanya Tidak, tidak berilmu tinggi Aku benar-benar bernama Kirti Kau, mulut emas Bisa membaca rezeki alaupun bencana titik Metel, Tiongko Unio berkilauan Tangannya perlahan-lahan terangkat pedangnya sudah tergenggam Mana senjata mutanyanya sinis? Seng Mialo mundur satu langkah Dia menatap Tiongko Unio dengan metel, terbelalak Apakah kau ingin bergebrak dengan aku? Tanyanya ketakutan Tidak salah Tiong Hui Tiong ingin meminta pelajaran barang beberapa jurus Ternyata nama kepanjangannya adalah Tiong Hui Tiong Metu Seng Mialo menyipit Aduh! Nenek! Apakah kau ingin mengambil nyawaku? Pekerjaanku adalah tukang ramal, setiap hari membantu orang mengusir bencana Pedang memang ada, tapi terbuat dari kayu, hanya untuk menakuti setan saja Jangan mengoceh lagi Ada di dalam kuil itu, sahutnya Bob! Cepat kau ambil kata Tiong Hui Tiong Aku akan mengambilnya sekarang Harap Nona tunggu sebentar Sahut Seng Mialo dengan bahu terangkat Dia langsung membalikan tubuhnya dan berjalan menuju kuil Tiong Hui Tiong memperhatikan punggungnya Diam-diam hatinya berpikir Orang ini usianya mungkin sekitar lima puluhan Kalau memang seorang tokoh terkenal, mengapa aku tidak pernah mendengar bahwa di dunia bulim ada seorang jago yang demikian Dia segera melangkah menghampuri Hun Bu Pao Dia mengulurkan tangannya dan menepuk salah satu urat nadi orang tua itu Maksudnya ingin membebaskan Hun Bu Pao dan totokannya Siapa sangka, meskipun dia sudah menepuk jalan darah itu Tapi Hun Bu Pao masih berdiri mematung totokannya belum terlepas hatinya tergetar Sekali lagi telapak tangannya diangkat kali ini Dia menepuk beberapa kali tapi Hun Bu Pao masih juga tidak bergerak Tampaknya totokan itu masih belum terbebas vulga hatinya makin kecut dia berpikir dalam hati Ilmu Go Teng Hoi Guan miliku ini adalah ilmu membebaskan totokan jenis apa saja Tep mengapa totokan atas diri Hun Bu Pao tidak dapat kubuka Entah ilmu apa yang digunakannya dia terpaksa membiarkan Hun Bu Pao dalam keadaan tertotok Sementara itu, Seng Mialo berlan lari ke dalam kuil dengan muka bersengsri Dia menghampin tempat persembunyian Yook Sao Chun Bagus-bagus dewa penolong sudah datang, katanya Maksud Lao Chang titik Seng Mialo membongkar buntalannya yang terdapat di belakang patung pemujaan Dia mengeluarkan sebatang pedang kayu Sekarang aku tidak sempat bercerita panjang lebar kepadamu Pokoknya adik Seng Kong sudah dapat disembuhkan, katanya Apakah dia mempunyai obat pemunah tanya Yook Sao Chun Yang dimaksud olehnya adalah Tiong Hui Dong C.S.C. yang tidak ada obat pemunahnya Sahut Seng Mialo cepat ikut aku keluar Kau akan bertindak sebagai saksi tanpa banyak cakap lagi Dia menarik ujung lengan baju Yook Sao Chun dan menyeretnya keluar Sampai di luar, Seng Mialo memandang Tiong Hui Chong dengan bibir tersenyum Aku akan tetertarung denganmu Tentu harus ada seorang saksi seandainya kau kalan Pasli tidak dapat mungkir bukan? Tiong Hui Dong mendongakkan wajahnya Dia melihat laki-laki yang mengaku sebagai tukang ramal itu menyeret Seseorang keluar dari dalam kulil orang itu adalah Yook Sao Chun Dia tertawa dingin Sejak semuanya aku sudah curiga kalau kalian ini satu komplotan Tebakan Kou Nio salah Aku dengan Lao Chang INJ bukan satu komplotan Sahut Yook Sao Chun datar Seandainya satu komplotan, juga tidak apa-apa mari-mari Aku hendak bertanding dengan nona ini Siang Kong menjadi wasit antara kami Tukas Seng Mialo dengan mulut tertawa terus Tiong Kou Nima mendengus sekali dia sebal melihat gerak-gerik Seng Mialo Laki-laki tukang ramal itu tidak memperdulikan sikapnya yang dingin Kou Nio, coba katakan, bagaimana kita harus bertanding? Metel, Tiong Hwi Chiong mendelik ke arah tangan Seng Mialo Orang tua tidak kenal memampus ini benar-benar membawa sebuah pedang kayu untuk bertanding dengannya Dia marah sekali Seumur hidup, dia belum pernah menerima hinaan sebesar ini Berani-beraninya dia bertanding dengan Tiong Hwi Chiong yang membawa pedang pusaka Kalau orang ini tidak gila, kemungkinan lain, dia pasti seorang tokoh yang benelmu tinggi Tiong Hwi Chiong tidak berani meremahkan lawannya Bagaimana kalau kita batasi sebanyak 10 jurus tanyanya? Seng Mialo mengangkat bahunya dia menunjuk dengan 3 buah jari Menolong orang seperti memadamkan kebakaran 10 jurus terlalu banyak Kalau benar-benar mau bertanding, 3 jurus sudah cukup, sahutnya Tiong Hwi Chiong merasa heran mendengar perkataannya Menolong orang? Siapa yang hendak kau tolong? Apa hubungannya dengan pertandingan kita? Ada, ada, tentu saja ada hubungannya Nanti kau niwakan tahu sendiri, sahut Seng Mialo sambil tertawa-tawa Sebetulnya berapa jurus yang kau inginkan sebagai batas? Seng Mialo mengeluarkan 3 jari tangannya Dia memutar balikan sejenak, kemudian kepalanya manggut-manggut Begini 3 jurus saja Tiong Hwi Chiong benar-benar hampir muntah melihat lagaknya Mana matanya sipit? Hidungnya besar, giginya rada tonggos Apakah orang seperti ini mempunyai kepandayan yang tinggi? Dia bahkan seperti seekor singa yang membuka mulutnya Berani bertanding melawannya hanya dengan 3 jurus saja Bahkan hanya mengandalkan sebatang pedang kayu Bukankah sama saja mencan mati? Untuk sesaat, dia merasa, ucu, geli juga kesal Baiklah 3 jurus kau boleh mulai sekarang, katanya Seng Mialo mengulurkan telapak tangannya Kemudian dilambaikannya Tunggu dulu, perkataanku belum selesai Katakanlah, kata Tiong Hwi Chiong tidak sabar Pertandingan kita hanya sampai batas saling menutui saja Jangan sampai ada yang terluka Sikap Seng Mialo menjadi serius Silahkan menyerang Aku tidak akan melukaimu, kata Tiong Hwi Chiong Betul, betul hanya sampai batas saling menutui saja Jatuh kita ada saksi yang menilai pertandingan ini Sahut Seng Mialo tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu Oh, tidak Selama berkelana di dunia Kang O Aku tidak pernah menyerang orang terlebih dahulu Silahkan Kou Nyo saja yang mulai menyerang Yok Sao Chun yang ditarik oleh Seng Mialo sebagai saksi Mengerutkan keningnya dia melihat Tukang Ramalilu bicara senaknya Seperti sedang mempermainkan Tiong Kou Nyo Hatinya menjadi curiga Apakah dia memang mempunyai kepandaian yang dapat diandalkan Tiong Hwi Chiong mendengus sekali Dia tidak berkata apa-apa lagi Tangan kanannya terangkat pedang pusaka yang digenggam di sentak ke atas Kering kemudian diulurkannya ke depan kaki kirinya juga maju setengah langkah Sedangkan telapak kiri diluruskan Inilah jurus Hwi Hang Nyi Burung Hang terbang mementangkan sayap Dia menggunakan jurus ini sebagai pembukaan Keempat pelayan Tiong Hwi Chiong masih ingin asing memitiki kepandaian yang tinggi Dengan kepandaian yang dimilikinya Sebetulnya dia tidak usah memakai jurus pembukaan lagi Tapi dia sengaja melakukannya karena ingin melihat apakah lawannya yang bertampang Cucurut itu juga akan memakai jurus pembukaan Dan gerakannya nanti mungkin dia bisa menebak asal usul orang itu Seng Nyi Hwi Lo yang berdiri di hadapannya juga mulai bergerak pedang kayu di tangannya digerak-gerakan Dia tidak tergesa, gesa gerakannya sangat lambat Dia menarik nafas perlahan-lahan tangan kanannya juga diangkat Pedang kayunya juga disentak ke atas, namun tidak menimbulkan suara Kering seperti milik Tiong Hwi Chiong pedang tersebut diulurkannya ke depan Kaki kirinya juga maju setengah langkah Telapakinya diluruskan tubuhnya terhuyung-huyung seolah kedudukan kakinya kurang mantap Ternyata gerakan yang dilakukannya persis seperti Tiong Hwi Chiong itulah jurus pembukaan dan hui hang Nyi Rupanya mati Seng Nyi Hwi Lo yang sipit dari tadi memperhatikan gerak-gerik gadis itu dengan seksama apa yang diakukannya Dia pun mengikuti persis seperti seorang yang sedang belajar ilmu mudannya Tetapi, murid yang satu ini malah mengacaukan segalanya baik gerak tubuh, uluran pedang ataupun langkah kaki Tidak ada satu pun yang benar hanya terlihat agak mirip saja Yok Sao Chun yang melihat apa yang dilakukan Seng Nyi Hwi Lo Diam-diam berpikir bukankah dia sama saja dengan mencan kematian Baru saja Diam Gin memperingatkan Tiba-tiba Seng Nyi Hwi Hwi Chiong melihat gerakan yang dilakukan tukang ramal itu Hanya memeru dirinya dia mencoba mengikuti jurus hui hang Nyi Kakinya masih bergoyang-goyang seakan hendak jatuh hatinya kesal Lucu sakaligus kesal diam-diam dia memaki Kakek cari mampus Kemudian dia raonatap tajam kepada Seng Nyi Hwi Lo Apakah kau sudah siap tanyanya? Tukang ramal itu menganggukan kepalanya berkali-kali wajahnya serius Pembukaan yang jelek sekali harap Kounio jangan menercatawakan silahkan mulai Katanya Kata-kata itu membuat hati Tiong Hwi Chiong marah sekali Apalah yang dimainkannya tadi adalah meniru gerakannya sekarang dia mengatakan pembukaan itu jelek sekali Bukankah maksudnya menyindir Tiong Hwi Chiong bahwa jurus pembukaan yang dimainkannya tadi sangat jelek? Hektometer Hwi Hang Ken Yei tiada tandingannya di dunia ini berani kau menghina Pikirnya dalam hati wajahnya tambah kaku matanya bersinar dingin menusuk Hati-hati tetiaknya Tangannya segera bergerak Kakinya juga ikut maju tubuhnya melayang bagaikan seekor burung Pedangnya mengeluarkan suara gemerincing dia menikam ke bawah putaran pedang bagaikan kitiran angin Baru setengah jalan berubah lagi menjadi menyerang bagian atas Melewati bahu Seng Mialo dan membalik lagi Metus Seng Mialo yang menyipit Dia memandang Tiong Hwi Chiong tanpa berkedip Lawannya maju dua langkah Dia juga cepat-cepat maju dua langkah pedang yang tergenggam di tangannya juga melakukan gerakan yang sama Pertama-tama menikam ke bawah Kemudian berbalik ke alas Dia menirukan jurus yang dimainkan gadis itu Kedua orang itu sama-sama maju jurus yang dimainkan pun sama Muka mereka saling berhadapan Tentu saja orang yang pertama menyerang akan meraih keuntungan Apalagi pedang yang digunakan Tiong Hwi Chiong adalah sebatang pedang pusaka yang berkilauan Sekali lihat saja, orang akan tahu kalau pedang itu sangat tajam Sekali tebas saja, pedang kayu Seng Mialo akan tertebas menjadi dua bagian Entah bagaimana, ketika pedang gadis itu sudah sampai di depan mata Tiba-tiba saja melesat kekin, melewati bahu Seng Mialo Tukang ramal itu sendiri tetap menirukan gerakan Tiong Hwi Chiong Tiga gerakan yang dilakukan oleh kakinya, tidak ada satupun yang benar Kalau gadis itu melangkah dengan tubuh tegak, sedangkan dia kakinya saja masih getiah Dia melangkah melewati bahu Tiong Hwi Chiong Pokoknya mereka tidak seperti sedang bertarung Melainkan seperti dua orang yang sedang berlatih ilmu silap dan keduanya sibuk dengan gerakan Masih ini Nes Mek Tiong Hwi Chiong melesat ke udara Dan dengan gerakan yang indah, dia membalikan tubuhnya Seng Mialo masih belum menyadan Dia melangkah terus ketika dia menolehkan kepalanya Dia baru melihat bahwa gadis itu sudah memutar Dengan kebuakan dia segera mengikutinya matanya mengerling ke arah Yok Sao Chun dan tersenyum lebar Saksi, jangan melotot saja jurus pertama sudah lewat teriaknya Bagus Ruti Hwi Chiong tiba-tiba kedua ujung kakinya berjingkat sebelah tangannya mengepal Sebeiahnya lagi menudingkan pedang bayangannya mencelat ke udara Pedang panjangnya melancarkan tikaman sebanyak tiga kali kecepatannya seperti angin Menenang ke arah Seng Mialo Laki-laki itu segera mengikuti gerakannya Kedua ujung kakinya berjingkat tangannya yang sebelah juga dikepalkan Sebelah menuding dengan pedang kayunya kaki dihentak Tiong Hwi Chiong langsung melayang di udara dia hanya Meloncat-loncat saja lagaknya lucu sekali pedang kayunya meniru gerakan Tiong Hwi Chiong dan ditusukannya ke depan Tapi tak ada cahaya yang berkilauan seperti pedang gadis itu Apalagi dia selalu melihat dulu baru meniru gerakannya Lentu saja dia terlambat dan Tiong Hwi Chiong pada saat yang sama pedang gadis itu sudah hampir mencapal tubuhnya Dengan kalang kabut dia mengangkat pedang kayunya di atas kepala dan menangkis sembarangan Hati Yok Sao Chun tergetar tangannya basah karena keringat dingin Selaka serunya Siapapun yang melihat suasana pertarungan waktu itu Pasti akan mencemaskan keadaan Seng Mialo Tetapi meskipun gerakan laki-laki itu lambat sedikit dibandingkan Tiong Hwi Chiong Tetap ada manfaatnya juga dengan kepala menunduk Pedang kayunya menahan bacokan dari gadis itu Terdengar suara Teng Teng-teng dengan penuh keajaiban Pedang kayunya berhasil menahan pedang pusaka Tiong Hwi Chiong Begitu mendengar suara beradunya pedang Tubuh gadis itu segera mencelat mundur beberapa langkah Yok Sao Chun terpesona melihat pertarungan itu Dia sekarang baru yakin Seng Mialo adalah seorang tokoh benelmu tinggi Kepandainya sungguh tidak masuk akal perlu diketahui Bagi seorang yang berlatih ilmu silat Untuk menyaiurkan tenaga dalam kepedang tidaklah terhitung sulit Tapi dengan sebatang kayu menerima serangan pedang pusaka lawan dengan kekerasan Harus menyaiurkan hawa murni untuk melindungi pedang kayunya Sedangkan kekuatan tenaga dalamnya tidak boleh berkurang Ilmu ini belum tentu dapat dipelajari sembarang orang Yok Sao Chun masih berdiri dengan termangu-mangu Terdengar teriakan dari Seng Mialo Ai Saksi Lihat dengan jaias Sekarang sudah dua jurus Metu, Tiong Hwi Chiong seperti sebongkah es layaknya wajahnya semakin kaku Hawa pembunuhan mulai terasa dalam sorot matanya Bagus! Terimalah jurus ketiga dari ku bentaknya Seng Mialo menghibas-ngibaskan pedang kayunya Eh Ko Nio, kita sudah sepakat untuk membatasi dengan saling menutui saat tenaga nona harus dikurangi sedikit pedang kayuku ini untuk mencari makan Kalau sampai patah aku tidak bisa membantu langganan mengusir setan lagi teriaknya nyaring Tiong Hwi Chiong hanya tertawa dingin Tubuhnya kembali seperti seekor burung melayang di udara Tidak menjingkatkan kaki seperti tadi lagi Melainkan langsung melesat ke atas sampai di tengah jalan Baru dia memutar tubuhnya dan secara tiba-tiba pedang di pergelangan tangannya ditudingkan untuk menusuk kepada Seng Mialo Kali ini, Seng Mialo memandang dengan satu terpana Dia tidak sempat menirukan Gerakannya lagi, kepayanya mendongak memandang pedang Tiong Hwi Chiong yang sedang menerjangnya Tubuh gadis itu seperti terbang pedangnya lebih cepat lagi Sinar pedang yang berkilauan memercikan bunga-bunga di angkasa Seng Mialo teriak ketakutan Mat aku dengan kalang kabut dia jatuhkan dirinya, tiarap di atas tanah Pedang kayunya dikibaskan serampangan di atas kepala Kejadiannya sungguh cepat 7-8 tikaman Tiong Hwi Chiong tetap disambutnya Kemudian terhad bayangan pedang berkelebat Tahu-tahu gadis itu sudah terkulai di tanah Entah bagaimana terjadinya penistiwa itu Tapi dapat dipastikan Tiong Hwi Chiong sudah tertotok oleh Seng Mialo Gadis itu merasakan separuh tubuhnya bagai kesemutan tangan kanannya lemas Tinggi pedang pusaka terlepas dari genggamannya Seng Mialo menyipitkan matanya Mulutnya tertawa terkekeh-kekeh tangannya dilambai-lambaikan Nona sengaja mengalah kepada aku Sejak semula aku sudah menyatakan bahwa pertandingan kita hanya terbatas dalam saling menutul saja Untunglah aku tidak menyalahi janji, katanya Tidak menyalahi janji yang dimaksudkannya adalah dia berhasil mempuhkan Tiong Hwi Chiong hanya dengan menutul tubuhnya dengan ujung pedang kayu Dia sama sekali tidak melukai Nona itu Tiong Hwi Chiong kesal sekali wajahnya merah padam tetapi percuma saja Jalan darahnya telah ditotok oleh Seng Mialo Mulutnya tidak bisa bicara Tubuhnya sama sekali tidak dapat bergerak Dia terpaksa memejamkan matanya menunggu nasib Yook Chiong menjurah kepada Seng Mialo Selamatlah Oh Chang, kemenanganmu sungguh mengagumkan katanya Hei, saksi cepat gelendong dia ke dalam teriak Seng Mialo Untuk apa tanya Yook Chiong kebingungan Menolong adikmu, sahut Seng Mialo Apakah dia harus menolong adik Chai Hei? Seng Mialo melambai-lambaikan tangannya Kau tidak perlu banyak bertanya dulu cepat bawa dia ke dalam Yook Sao Chiong terpaksa menuruti permintaan Seng Mialo Di gendongnya Tiong Hwi Chiong ke dalam kudil kosong tukang ramal itu sendiri segera mendekati Hubu Pau Ditepuknya bahu orang tua itu satu kali Harap kau jaga di sini siapapun tidak boleh mendekat satu langkah ke kudil itu, mengerti? Meskipun totokanmu sudah bebas dan tenagamu sudah pulih kembali Tapi ada satu hal yang harus kau ketahui Aku teilah menotok dua jalan darah pentinginu yang lain Sebelum matahari terbit esok hari Jalan darahmu harus aku yang membebaskan Bila tidak jangan harap kau dapat menikmati matahari untuk selanjutnya Kata Seng Mialo tanpa menunggu jawaban dari Hubu Pau Dia segera melangkah ke dalam kudil Yok Saucun masih berdiri dengan termangu-mangu ketika Seng Mialo menghampirinya Waktu sudah mendesak, cepat totok tujuh jalan darahnya Kata tukang ramah itu Jalan darah apa saja yang harus caihai totok tanya Yok Saucun Seng Miao menyebutkan ketujuh jalan darah yang dimaksudkannya Yok Saucun terpana mendengarkan keterangannya Karena semua bagian jalan darah yang disebutkan Seng Mialo terdapat di daerah peka Bagaimana dia harus turun tangan? Meskipun di dunia kangung Tidak ada peraturan tertulis bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan Atau laki-laki tidak boleh menotok jalan darah perempuan Tapi dengan sendirinya Yok Saucun enggan melakukannya Mengapa caihai harus menotok jalan darahnya tanya Yok Saucun? Karena kau ingin menolong adikmu bukan sahut Seng Mialo Apakah ada hubungannya dengan penyembuhan adik caihai? Hubungannya besar sekaibukankah tadi aku mengatakan bahwa dewa penolong sudah datang? Dialah satu-satunya orang yang dapat menyembuhkan adik siangkong, sahut Seng Mialo Caihai semakm tidak mengerti Lao Chang telah berhasil menguasai Tiong Kou Niyo Kalau dia memang mempunyai obat untuk menyembuhkan adik caihai Mengapa tidak memaksanya saja untuk mengeluarkan obat tersebut? Tanya Yok Saucun tambah bingung Sekali lagi Seng Mialo mengibas-ngibaskan tangannya Aku sudah mengatakan bahwa ceset chiang tidak ada obatnya Kalau memang demikian, untuk apa menotok jalan darah Tiong Kou Niyo? Siangkong yang mulia, aku benar-benar kehabisan rasa sabar kepadamu Apa yang kulakukan adalah untuk kebaikan adikmu sendiri Tentunya tidak akan saya haih Kau harus tahu, di dunia ini cuma tinggal ia seorang yang dapat menyembuhkan adikmu Untuk itu, kita perlu menotok jalan darahnya Sahutukang ramal itu samidi menghentah-hentakan kakinya ke tanah Yok Saucun setengah percaya setengah curiga Ini titik Apa yang kau jemaskan? Nyawa manusia lebih penting dari segalanya Aku hanya dapat membeng jalan Kalau kau memang enggan menotok jalan darahnya Maka nyawa adikmu sulit dipertahankan lagi Terserah keputusanmu sendiri Yok Saucun yang mendengar nadanya begitu senus Jadi cemas Takut-takut kalau Seng Mialo tidak akan memperdulikan persoalan ini lagi Dia juga berpikir kembali Kalau memang hanya Tiongkou Nio yang dapat mengobati Ciok Ciulan Dia tidak mungkin menolak lagi Baiklah, satu pertanyaan lagi Setelah Cai He menotok jalan darah Tiongkou Nio Bagaimana caranya dia menyembuhkan adik Cai He? Aku tefah mengatakan bahwa nanti kau akan tahu dengan sendirinya Pertanyaan terakhir Apakah akan tenadi sesuatu pada Tiongkou Nio Apabila Cai He menotok tujuh buah jalan darahnya itu? Tanya Yok Saucun Tentang itu, kau tidak usah khawatir Aku jamin tidak akan terjadi apa-apa padanya Sahut Seng Mialo Baiklah apakah aku harus menotok jalan darahnya sekarang juga Tanya Yok Saucun terpaksa menyetujui Tunggu dulu kau harus mendengar perintahku Apabila aku menyuruhmu menotok Maka kau harus segera melakukannya Tidak boleh terlambat sedikit juga Mengerti Sahut Seng Mialo Cai He akan ingat baik-baik Seng Mialo segera mengulurkan telapak tangan kanannya Dengan kencang dia mencengkeram bahu kiri Yok Saucun Tangan kimia sendiri kembali diulurkan Dia memegang uratna di pergelangan tangan kanan pemuda itu Yok Saucun terkejut sekali Lao Chang, apa yang kau lakukan? Tanyanya Jangan bergerak, aku memegang uratna di pergelangan tanganmu Agar dapat menyalurkan hawa murni Sedangkan cengkeraman tangan mi ku lakukan Supaya hawa murni tersebut tidak mencapal tangan satunya Sahut Seng Mialo Hati Yok Saucun diam-diam merasa heran Mengapa dia harus menyalurkan hawa murni terlebih dahulu Baru membiarkan aku menotok jalan darah Tiongkong Tiba-tiba dia merasa ada serangkum hawa panas mengalir dari tangan Seng Mialo Panasnya seperti air yang baru mendidih Hampir saja dia tidak sanggup menahannya Tetapi telinganya mendengar bisikan dari tukang ramah tersebut Cepat kepalkan tanganmu Ulurkan jari telunjuk dan siap untuk menotok jalan darahnya Yok Saucun segera menuruti permintaannya Dia merasa hawa panas tadi berkumpul di ujung telunjuknya Tanpa sadar, dia menunduk hatinya tercekat Ternyata telunjuknya telah berubah menjadi merah matang Entah ilmu apa yang digunakan Seng Mialo Tepat pada saat itu, telinganya mendengar kembati bisikan dan laki-laki tersebut Cepat! Yok Saucun tidak ayah lagi Dia segera menotok jalan darah yang dikatakan oleh Seng Mialo Pertama-tama di bawah tengkutnya Kemudian pindah ke depan di bagian tengah dada Setelah itu, di bagian kanan kiri ketiak Di alas payudara sebelah kanan, di pusar, dan lambung Jalan darah Tiong Hwi Chiong memang sejak semula sudah ditotok oleh Seng Mialo Mulutnya tidak bisa dibuka Tubuhnya tidak dapat bergerak Tetapi dia tentu tahu jalan darah bagian mana saja yang ditotok oleh Yok Saucun Saat itu sebagai seorang gadis yang biasa dipujayah banyak orang Tiba-tiba disentuh oleh laki-laki pada bagian pekadit tubuhnya Meskipun hanya dengan telunjuk Tetap saja dia merasa malu dan pam kenengat dingin menetes kedua matanya dipejamkan Berkedip pun dia tidak berani Kendorkan kepalan tanganmu, kata Seng Mialo Tangan kanannya sendiri yang mencengkeram bau Yok Saucun dilepaskan Aneh juga, begitu cengkeraman itu dilepaskan telunjuk Yok Saucun Yang berwarna merah membaras segera pulih seperti biasa Namun tubuhnya telah basah oleh kenengat Wajahnya masih merah padam Tentu saja hal ini disebabkan ofeh rasa panas pada sebelah tangannya tadi Yang menjalar sampai ke atas lagi pula sejak kecil Belum pernah dah menyentuh tubuh perempuan Perasaan ini juga membuat tubuhnya membara dan kenengat mengalir Yok Saucun menarik napas panjang wajahnya masih tersipu-sipu Lao Chang, sebetulnya ini tadinya dia ingin berkata Sebetulnya ilmu apa ini tetapi Seng Mialo tidak membiarkan dia meneruskan pertanyaannya Tangannya memberi isyarat kepada Yok Saucun Lebih baik kita bereskan urusan yang lebih penting kita boleh mengajukan syarat kepada nona ini sekarang Katanya tangannya diulurkan dia membebaskan javan darah yang pertama ditotoknya dengan pedang kayu tadi Tiong Kho Nio, adik kecilku ini mempunyai sedikit permohonan apakah kau bersedia menolong tanyanya Wajah Tiong Hwi Chiong merah padam kali ini bukan karena malu tapi marah matanya mendelik ke arah tukang ramal itu Kau menyalurkan Hwe Leng Chu kepada Yok Saucun agar menotok jalan darahku Apalagi yang harus ku katakan katanya ketus Rupanya ilmu yang digunakan Seng Mialo adalah Hwe Leng Chu Telunjuk sukma api, tukang ramal itu mengangkat bahunya Itu adalah persyaratan yang akan kita rundingkan menolong orang lain Berarti menolong dirimu sendiri aku jamin kau tidak akan apa-apa sahutnya Tadi Tiong Hwi Klong memang dalam keadaan tidak dapat bergerak Terpaksa membiarkan Yok Saucun menotok jalan darahnya Wajahnya sudah terbiasa dingin dan kaku Tapi bagaimanapun dia adalah seorang anak gadis rasa malu menyetimuti hatinya Sampai saat ini, dia tidak berani menolahkan wajahnya untuk melin Yok Saucun sekilas pun dia hanya menunduk saja Siapa yang harus ku tolong tanyanya? Hai 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 berarti Tiong Kou Nio sudah setuju Sahut Seng Mialo sambil tertawa cekikikan dia merabah-rabah hidungnya Yang pesek bukan orang lain yang harus kau tolong dia adalah adik Yok Siang Kong ini Lukanya parah sekali hanya dengan ilmu Kim Heng Chiang Telapak bayangan emas, mitik nona baru, dia dapat disemuhkan Yok Saucun mulai mengerti rupanya dia ingin memaksa secara halus Agar Tiong Kou Nio menggunakan ilmu Kim Heng Chiang yang dikatakannya untuk menyembuhkan Yok Chiulan Wajah Tiong Hui Klong menampilkan perasaan heran Bagaimana kau bisa tahu kalau aku mempelajan Kim Heng Chiang? Sekali Seng Mialo mengangkat-angkat bahunya Kelima jannya ditempe ikan kedadanya sendiri Aku sudah menjadi peramal selama belasan tahun Kim Boko Wihweto Emas kayu, air, api dan tanah Semua masuk dalam hitungan bagaimana bisa terlepas dan mataku yang tua sahutnya Tiong Hui Dang tertawa dingin dia tidak berkata apa-apa Kalau Tiong Kou Nio sudah setuju lebih baik kita mulai sekarang Sekali Tiong Hui Dang tertawa dingin Matanya mengerling sekilas Luka apa yang diderita adik Yok Chiang Kong tanyanya Dia terluka oleh ilmu CZ yang di dunia ini Hanya Kim Heng Chiang nona yang dapat menyembuhkannya Dengan demikian kami terpaksa menyusahkan Tiong Kou Nio Beberapa saat sebelum Yok Sao Cun sempat menyahut Seng Mialo sudah memotong lebih dahulu Tiong Hui Chiong melirik Yok Sao Cun sekilas Apakah gadis itu adik Yok Chiang Kong tanyanya sinis Kata-katanya sangat sinis Matanya yang tadi mengerling ke arah Yok Sao Cun Sempat melihat ketampanan pemuda tersebut Tanpa sadar wajahnya jadi merah padam Wajah Yok Sao Cun juga tersipu-sipu Dia adalah adik angkat Chai Ha Kalau Tiong Kou Nio bersedia menolong Chai Ha mengucapkan beribu-ribu terima kasih Sahutnya Tiong Hui Chiong tidak meladaminya Dia menoleh kembali kepada Seng Mialo Bagaimana aku harus menolongnya? Tampaknya dia sudah menyetujui Seng Mialo Mengangguk-anggukan kepalanya beberapa kali Kim Heng Chiang adalah ilmu ajaib dari Partai Chiong Lampai Juga merupakan ilmu telapak yang paling hebat di dunia ini Apabila melukai orang yang tenaga dalamnya belum seberapa tinggi Dapat mati seketika usia Tiong Kou Nio masih sangat muda Mungkin baru sampai tingkat tiga yang berhasil nona pelajari Tetapi meskipun hanya sampai tingkat tiga Hebatnya sudah bukan main Untuk menyembuhkan luka Chai Sao Ciang Mungkin memerlukan tenaga dalam lima bagian Katanya Apa yang kau katakan memang tidak salah Aku belum lama mempelajarinya bisa menyerang Tapi tidak bisa menarik kembali Ilmu itu belum sanggup kukendalikan Kau mengharuskan aku mengeluarkan tenaga sebanyak lima bagian saja Terus terang aku belum sanggup melakukannya Sahut Tiong Hui Chiang Tetap kata Seng Mialo sambil menetuk tangannya Sekali aku memang sudah menduganya oleh karena itu Aku menyuruh Tok Siang Kong menotok tujuh jalan darahmu Waktu kau mengerahkan ilmu itu Hanya satu jalan darah saja yang boleh dibebaskan Dengan demikian tenaga yang akan terpancar dari telapak tanganmu Hanya lima bagian saja Mendengar keterangan itu Yok Sao Chun benar-benar mengerti Rupanya dia bukan hanya ingin memaksa Tiong Kou Nimar menyembuhkan Chiok Chiulang saja Tapi sudah menduga segala sesuatunya dengan tepat Pikirnya Sedangkan Tiong Hui Chiang juga sedang berpikir secara diam-diam Maling tua ini sungguh banyak akalnya Lebih baik kuturuti saja apa kemauannya Kalau tidak dia tentu tidak akan melepaskan diriku gadis itu Lalu memandang kepada Seng Mialo sambil menganggukan kepalanya Baiklah, aku setuju, sahutnya Terima kasih, Tiong Kou Nio Kau ternyata mau memberi muka kepada tukang Ramal Jai Anan ini Lain kali tentu akan ku balas budi kebaikanmu hari ini Kata Seng Mialo sambil tersenyum lebar Bagaimana akan kau balas kebaikan ku tanya Tiong Hui Chiang Tangan Seng Mialo mengelus-engelus sidungnya yang pesek dia tertawa Hal ini sulit dijelaskan Kemudian dia menggunakan ilmu Coan Im Judbit ke telinga gadis itu Kou Nio tidak usah banyak bertanya Apa yang diderita nona malam ini Kelak hari aku akan berusaha keras Agar semuanya akan berjalan lancar Wajah Tiong Hui Chiang merah padam Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksudkan Seng Mialo dia tidak berkata apa-apa Waktu sudah tinggat sedikit Harap Kou Nio segera turun tangan Kata Seng Mialo setelah meihat gadis itu Tidak memberikan reaksi Bagaimana caranya aku belum tahu Tanya Tiong Hui Chiang Seng Mialo menunjuk ke arah samping Chiok Chiulan Tiong Kou Nio harap duduk Memejamkan matu di sebelah sana Katanya Tiong Hui Chiang merasa urusan sudah terlanjur Lebih baik dia menurut Saat dia segera duduk di tempat Yang ditunjuk oleh Seng Mialo Sekali lagi tukang ramal itu menunjuk sekarang ke arah Tiong Kou Nio Yok Siang Kong Kou juga duduk di samping Tiong Kou Nio Katanya Yok Sao Chun mengikuti perintah laki-laki iftu Seng Mialo segera menempatkan diri di belakang pemuda tersebut Tangan kanannya diulurkan untuk mencengkeram bahu kiri Yok Sao Chun sedangkan tangan kinnya kembaii merabak pergelangan Tangan kanan pemuda itu seperti tadi Serangkum hawa panas mengikiri pergelangan tangan Yok Sao Chun Yok Siang Kong Sekarang kau toto jalan darah punggung Tiong Kou Nio Dia menunggu sejenak sekarang Tiong Kou Nio mengulurkan telapak tangannya ke arah dada adik Yok Siang Kong Jangan berhenti sebelum ada perintah dariku Tiong Hui Chiang juga merasakan tubuhnya panas Membarah hal ini disebabkan oleh totokan terunjuk Yok Sao Chun yang mengalirkan hawa tersebut Sekarang totokan Yok Siang Kong dipindahkan pada bagian tulang pinggul Tiong Kou Nio Dan Tiong Kou Nio harus menotot bagian pusar nona Chiok itu Seng Mialo kembaii memberikan petunjuknya Setelah beberapa lama terdengar suara Seng Mialo kembaii Sudan selesai sekarang kalian boleh berdiri Yok Sao Chun segera bangkit dari tanah Dia memandang tukang ramal itu Lao Chang, apakah hanya demikian saja tanyanya? Begitu totokan Ion Yok Sao Chun lepas dan tubuhnya Tiong Hui Chiang merasakan hawa panas itu pun menyurut Seketika dia merasa malu sekali wajahnya merah padam Tanpa mengucapkan sepatah katapun dia segera bangkit dan berjalan keluar Selamat jalan, Tiong Kou Nio Kata Seng Mialo dia menoleh kepada Yok Sao Chun Jangan kau lihat wajahnya begitu kaku Sebetulnya hati gadis itu penuh kehangatan Yok Sao Chun tengah kembaii tindak tanduknya kepada gadis itu Tadi wajahnya jadi merah beketika dia segera mengalihkan pokok pembicaraan Lao Chang, adik Cai He Titik Tidak usah cemas, kata Seng Mialo sambit menarik tangan pemuda itu dan mengajaknya duduk di atas tanah Adik Siang Kong hanya terkena serangan C. Set Chiang dengan bantuan ilmu Kim Heng Chiang dan Tiong Kou Nio Sekarang masalahnya sudah selesai biarkan DTA tidur semalaman Esok pagi tentu semua penderitaannya sudah tidak terasa lagi Yok Sao Chun merasa terima kasih sekali atas bantuan tukang ramal itu dia berdiri dan menjura beberapa kali Terima kasih, Lao Chang seandainya malami titik Tangan Seng Mialo memberi tanda agar dia jangan berkata lagi Kita tidak usah sating berterima kasih Rasanya risih mendengar kata-kata itu lagi pula Lao Kokomu ini juga hanya menerima perintah orang lain Yok Sao Chun terpana Menerima perintah dari orang lain? Siapa tanyanya heran Seng Mialo mengangkat bahunya dia tersenyum tipis Selain suhu, siapa lagi di doma ini yang dapat memerintah aku? Entah ciampu mana yang menjadi suhu Lao Chang tanya Yok Sao Chun Siao Heng Yee, bolahkah jangan sedikit-sedikit memanggil aku Lao Chang Makin lama aku merasa semakin tua saja Sahut Seng Mialo sambil tertawa cepikikan Ketiga, jar tangannya kembali merabah hidungnya yang pesek Entah bagaimana, tiba-tiba saja hidung itu terlepas dan jatuh ke tanah Seng Mialo menjerit seakan terkejut Selaka hidungku copot serunya Tadinya Yok Sao Chun tidak memperhatikan apa yang dimaksudkan Keadaan dalam kuil itu memang sangat gelap Setelah melihat dengan seksama, DTA baru menyadari bahwa hidung pesek Seng Mialo itu palsu Dia sempat menoleh kepada tukang ramal itu Sekilas sempat dilihatnya sebuah hidung Feng Man Chung Tapi dengan cepat Seng Mialo memungut kembali hidung palsunya dan memasangkan ke tempatnya semula Rupanya Lao Chang sedang menyamar, tetapi titik SSSS KTT Seng Mialo meletakkan jari terunjuk di ujung bibirnya Dia berkata dengan ada bar bisik di luar masih ada seseorang Biar aku mengusirnya dulu baru kita berbicara lagi Tanpa memberi kesempatan kepada Yok Sao Chun untuk bertanya Dia segera melangkah keluar dari kuil tersebut Si mulut emas ini sungguh aneh entah siapa dia sebenarnya Kata Yok Sao Chun dalam hati Tidak lama kemudian, terlihat Seng Mialo telah masuk kembali Tadi aku meminta Hun Bu Pao menjaga di luar Sekarang aku sudah menyuruh dia pergi, katanya Lao Chang Lao Chang lagi panggil aku Lao Koko sudah cukup Tukas Seng Mialo Kalau memang demkian kemauanmu, baiklah Chai Hai akan panggil kau Lao Koko saja Sahut Yok Sao Chun Seng Mialo tertawa lebar Begitu kedengarannya lebih enak Lao Koko tadi mengatakan bahwa mendapat perintah dan suhu Apakah maksudnya untuk menolong adik Chai Hai tanya Yok Sao Chun Menolong nona itu, sebetulnya hanya kebetulan saja Suhu menyuruh aku mencanmu, sahut Seng Mialo Mencarlah ku tanya Yok Sao Chun kebingungan ada keperluan apa perang tua itu mencan aku Syao Heng Teh, apakah kita dulu pernah saling kenal? Rasanya tidak sahut Yok Sao Chun Apakah aku mengenal engkau? Tentu saja kau juga tidak kenal Chai Hai, sahut Yok Sao Chun Nah, kau tidak mengenal aku, aku juga tidak pernah mengenal engkau Apakah kau masih belum mengerti tanya Seng Mialo? Kalau demikian, suhu Lao Koko Kan Chai Hai tentu ada keperluan penting, sahut Yok Sao Chun Kau memang cerdas Betul aku mendapat perintah dan suhu untuk mencarimu Dia mengutus aku untuk mengajarkan sejurus ilmu silat kepadamu Kata Seng Mialo tersenyum Kata-kata itu sungguh di luar dugaan Yok Sao Chun Suhu Lao Koko Kan mengutusnya untuk mengajarkan sejurus ilmu silat Mengapa dia harus mengafarkan ilmu silatnya kepadaku? Yok Sao Chun benar-benar heran Dia ingin menanyakan hal tersebut kepada Seng Mialo Tapi betul sempat dia membuka mulut Tukang ramal itu sudah memberi isyarat agar jangan memotong perkataannya Bukankah Xiao Hengte ingin menyempurnakan sebuah keinginan suhumu? Yok Sao Chun terpana Bagaimana Lao Koko bisa tahu tanya Yok Sao Chun? Tentu saja suhu Lao Koko yang membentaukan, sahut Seng Mialo Tiba-tiba saja Yok Sao Chun teringat ketika dia berpisah dengan suhunya Di tengah jalan dia bertemu dengan orang tua yang rambutnya sudah memutih semua Dia sendiri datang ke Tian Hua San Cheng juga atas petunjuk orang tua tersebut Hatinya segera tergerak Suhu Lao Koko itu, apakah orang tua yang berusia sekitar 70-an? Rambutnya sudah memutih, wajahnya seperti anak-anak Di dagunya terdapat jenggot hatus dan tangannya memegang sebuah tongkat rotan tanyanya Betul, betul Tepat sekali, sahut Seng Mialo aku sudah mengatakan bahwa kau pasti akan mengenalnya Bukankah sekarang kau sudah teringat kembali? Cai He dan orang tua itu hanya pernah bertemu satu kali Sama sekali belum mengenal dengan baik, kata Yok Sao Chun Kau dan aku juga tadinya tidak saling mengenal ini yang dinama Kamit Hwe Seng, Liyong Hwe Suk Pertama masih asing, pertemuan kedua tambah akrab Mengapa Suhumu ingin mengajarkan sejurus ilmu silat kepada Cai He? Airh, Seng Mialo menarik nafas panjang untuk memenuhi keinginan Suhumu Hanya dapat dikabulkan oleh Song Cheng San Sedangkan syaratnya adatkah kau harus sanggup menenma satu jurus ilmu pedangnya betul tidak? Yok Sao Chun menganggukan kepalanya Bukankah hal ini sudah jelas? Suhu lao kokomu ini sengaja mengutus aku mengajarkan sejurus ilmu silat kepada mu Asakah sudah berhasil mempelajannya? Dijamin kau akan sanggup menerima serangannya itu Kata tukang ramal itu sambil tersenyum lebar Yok Sao Chun menggelengkan kepalanya dengan sedih Tidak ada gunanya Song Lo Yacu sekarang sedang sakit Dia terserang racun jahat, sahutnya Soal kecil Lao kokomu punya obat pembunah racun, kata Seng Mialo Sekali lagi Yok Sao Chun menggelengkan kepalanya Obat biasa percuma juga Song Lo Yacu terserang racun pembuyar tenaga sahutnya Obat milik Lao kokomu justru untuk memunahkan racun pembuyar tenaga Wajah Yok Sao Chun cerah seketika mendengar keterangan itu Benarkah obat Lao kokomu adalah untuk memunahkan racun pembuyar tenaga? Kau tidak bohong tanyanya beruntun Dalam separuh hidupku, memang aku lebih banyak berkelana di Duma Kangong Pekerjaan meramal adalah permainan menipu Tapi kau adalah Lao kokomu punya siyao hengte Coba kau pikir, mana boleh kakak membohongi adiknya Seng Miao segera merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah botol kecil dan menyodorkan kehadapan Yok Sao Chun Lihat! Bukankah ini obat pemunah racun pembuyar tenaga? Lao kokomu ternyata tidak berbohong, sahut Yok Sao Chun riang Seng Miao tertawa sumbang Sebetulnya bukan kepunyaan Lao kokomu Dia berhenti sejenak Biarlah Lao kokomu mengaku terus terang Lao kokomu merogohnya dari saku orang lain Merogoh dari saku orang lain tanya Yok Sao Chun bingung Sebetulnya obat ini kepunyaan Tiong Kou Niu Tadi secara diam diam aku mengambil dari saku bajunya sahut Seng Miao lo sambil tertawa cekikikan Begini baru jelas Chai Hai sedang berpikir, Lao kokomu tidak pernah menggunakan racun Bagaimana bisa mempunyai obat pemunah? Seng Miao lo menyerahkan obat itu kepada Yok Sao Chun Siao Heng Teh, sebaiknya kau serahkan obat pemunah racun ini supaya dapat diminum Oleh Song Lo Ya Chu, kemudian kau memta bertandung sekali lagi Asa kau dapat menemah satu jurus ilmu pedangnya Bukankah permintaan suhumu akan terkabul? Yok Sao Chun menerima botol obat itu dan menyimpannya baik-baik Terima kasih, Lao Koko, katanya Mari Sekarang Lao Koko akan mengajarkan K1 jurus ilmu silat Dia segera berdiri tangannya memegang pedang kayu Dia menggapai kepada Yok Sao Chun agar mendekatinya Lihat baik-baik Lao Koko akan memberi contoh kepadamu Pedang kayu di tangannya terlur-lurus ke depan sinar pedang Membuat bayangan-bayangan pergelangan tangannya diputar setengah melingkar Dengan cepat ditarik kembali Hanya begitu saja tanya Yok Sao Chun termangu-mangu Metu Seng Mialo yang sipit melotot Begitu saja? Coba kau mainkan agar aku lihat dia segera menyodorkan pedang kayunya kepada Yok Sao Chun Pemuda itu kurang percaya Tapi dia menerima juga pedang yang disodorkan tukang ramah tersebut Dia mengikuti gerakan yang dilakukan Seng Mialo tadi Begini bukan tanyanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!